Terima kasih. Enakkah aja? Mau diakuin ataupun gak diakuin, aku ini tetap ayah kandungnya. Aku ngerti, Mas. Aku ngerti. Tapi selama ini Nadia tahu Mas Dimas itu ayahnya, bukan kamu. Dia tuh salah siapa? Ini semua salah kamu. Kamu yang gak pecus didik dia. Dari Allah, harusnya dikasih tahu kalau Dimas itu bukan ayah kandungnya. Tapi ayah kandungnya itu aku. Astagfirullahaladzim, Mas. Perlu berapa kali lagi aku ngomong sama kamu? Aku tahunya kamu itu udah meninggal, Mas. Masih berani kamu bilang kalau aku tuh udah mati ya, Mas? Puas kamu, Mas. Udah puas kamu sekarang. Mas, aku mohon sama kamu kalau kamu sayang sama Nadia. Mas, kasih dia kesempatan, Mas. Supaya dia bisa mengerti. Dan mau memakui kalau kamu itu ayah, Yes. Kamu, aku tuh sayang banget sama Nadia. Aku sayang banget sama anak aku. Terus aku harus ngomong sama. Aku harus diam aja. Lihat anak aku sebegit itu sama laki-laki musuh itu. Masih dia kesempatan. Aku mau kasih dia kesempatan, Mas. Ya udah, oke. Kalau bukan karena Nadia, aku gak bakal memakui ini. Nah, Nadia cuma mau jadi anak ayah. Nadia cuma sayang sama ayah bunda. Sayang. Udah dong, jangan masuk ke sana bunda. Ya? Tadi ayah sama bunda itu cuma mau kasih kejutan ke kamu. Maksud bunda apa sih? Masa kamu lupa? Hari ini kan lontauan kamu. Lupa ya? Karena hari ini lontauan kamu, makanya ayah sama bunda pengen ngerjain kamu deh. Nah, dibantuin sama om Anang ini. Ayah kamu juga katanya pengen tau tuh. Kamu itu sebenarnya sayang banget gak sih sama ayah? Iya kan ya? Jadi maaf ya sayang, kalau ayah sama bunda udah nakal ngerjain kamu. Ih, lain kali bunda jangan bercanda kayak gitu lagi ya. Nadia sayang banget sama bunda. Terus Nadia juga gak mau kehilangan ayah lagi. Maafin ayah ya sayang. Mau sampai kapan kita bohongin Nadia? Sampai Nadia cukup umur. Untuk mengerti, dan mau menerima mas Anang sebagai ayahnya. Jadi aku harus nunggu sampai dia gede gitu? Ayah. Sayang. Om. Om kok dari tadi belum pulang-pulang sih? Emangnya om gak punya rumah? Ini rumahku, nak. Om. Kok om diam aja? Eh. Nadia sayang. Mulai sekarang, om itu tinggalnya disini juga. Jadi om ini kerja untuk bunda sama ayah kamu. Om itu supir mulai sekarang. Oh. Yaudah. Mulai sekarang, aku panggil om Mamang ya. Iya, Mamang. Mamang, kerjanya yang rajin ya. Biar ayah senang disupirin sama Mamang. Iya sayang. Mamang pasti kerja yang rajin ku. Yaudah. Sebentar deh. Ada yang mau kutanya yang sama kamu. Kamu jawab yang ditiru ya. Kamu cinta sama laki-laki itu. Gue tak apa kamu nanya hati itu. Iya kamu jawab aja. Aku pengen tau. Iya. Jujur? Aku cinta sama Mas Dimas. Tiga kamu yang biar hati aku. Hati kamu tuh kamu taruh di mana? Hai Simas, kamu bahas masa lalu. Kenapa? Kenapa aku gak boleh bahas masa lalu? Asal kamu tau aku tuh di penjara karena apa? Karena aku ngelindungin kamu. Tapi segampang itu kamu nikah lagi, Mam. Kenapa sih Mas? Kamu terus menerus menyudutkan aku. Asal kamu tau juga ya Mas? Aku sama Nadia hampir mati kelaparan. Aku lontang lantung Mas. Karena mereka pikir. Aku ini adalah istri seorang pembunuh. Sampai akhirnya Mas Dimas yang menolong kami berdua. Jadi wajar kalau akhirnya aku menerima Mas Dimas. Dan menjadikannya sebagai penamping hidup aku. Aku sama Nadia itu berhutan budi sama Mas Dimas. Alasan. Alasan apapun aku gak terima. Aku gak mau tau ya. Mulai sekarang. Kamu jauhin laki-laki itu. Ingat. Dia masih bisa ada di rumah ini karena aku setuju sama ide konyol kamu. Apa yang harus aku lakukan, ya Allah? Berikanlah aku petunjukmu. Yang gak ketepan ayah kamu milih. Mam. Tuh, Mam. Mamamu ngapain kesini? Ini kan kamar ayah sama bunda. Oh, gitu ya. Kalau gitu, kamarnya Mamang yang mana? Itu di sana. Ayo aku tunjukin. Ayo. Ayo. Ayo, Mam. Ayo. Nah, ini kamar Mamang. Kalau Mamang mau tidur di sini aja ya. Loh, sayang. Kok Mamangnya disuruh tidur di sini? Terus Mamang mau tidur di mana lagi? Masa Mamang mau tidur sama aku bunda sama ayah? Ya udah ya, gak apa-apa. Mamang tidur di sini, ya. Sekarang udah malam, jadi kamu juga tidur. Ayo. Iya, Mam. Ayo bunda, kita bobo. Ayo bunda. Mas, sayang. Ayah, kita bobo yuk ya. Sayang, kamu bobo duluan aja sama bunda ya. Gak mau ya. Nadia maunya bobo-nya sama ayah sama bunda. Sayang, kamu bobo-nya sama bunda aja ya. Gak mau bunda. Nadia maunya tidurnya sama ayah sama bunda. Ayo ya, kita bobo. Ayo. Ayo, iya, sayang. Ayo, bun. Sayang. Ayo. Sial banget dengan gue. Gue suruh jauh itu cowok malah anak gue sendiri yang ngajak tidurkan kamar. Baiklah, mari kutahu. Si kancil berjalan terlebih dahulu, sementara sama rimau mengirim di belakang gue. Setelah menyusuri jalannya agak menanjak dan berbelok dua kali. Di balak, duanya tempat yang dituju. Di sebuah sumur yang cukup dalam dan ditumbuhi oleh rebut-rebutnya agak panjang di sekelilingnya. Sekarang, mereka telah berada di depan gue. Mama. Mama ngapain kesini? Nah, gak apa-apa sayang. Tadi mas, bisa tolong ikut saya sebentar pak. Kok malah benglong sih? Ayo cepet. Ayo. Bun, kok sekarang Mama nganang jadi aneh ya? Kenapa sekarang Mama jadi kasar sama ayah? Em... Mama... Kenapa, Bun? Mama... Mungkin ada perlu sama ayah? Sini. Bunda, bacain lagi ya dongengnya ya? Gak mau, Bun. Nadia maunya dibacain dongeng sama ayah. Nadia, Nadia, Nadia. Nadia, kamu jangan gitu dong. Nadia harus ngurut sama Bunda. Ya? Bunda, bacain lagi ya dongengnya. Sini. Ini, deket Bunda. Kamu dengar ya, saya tuh udah bergerak-bergerak sama Sani Warang yang begini. Jadi sekarang juga saya minta kamu pergi dari rumah saya. Terus Nadia gimana? Nadia, Nadia. Ngapain kamu nanya suara Nadia segala? Nadia tuh anak saya. Biar jadi urusan saya. Kamu gak perlu ikut campur. Gak perlu tahu. Udah, sana pergi. Tidak, Tidak, Tidak. Mamang, ayah. Mamang, Mamang. Mamang liat ayah gak, Mamang? Mamang, ayo dong, Mamang jawab. Mamang jangan diem aja. Kan semalam Mamang yang bawa ayah pergi. Ayah di mana, Mamang? Sayang, nih Mamang kasih tahu ya. Dia itu bukan ayah kamu. Jadi dia udah Mamang usir dari sini. Mamang jahat! Ayah. Ayah. Sayang, kamu kenapa? Mamang anang jahat, Bun. Mamang udah ngusir ayah. Udah, kamu jangan nangis ya. Anak cantik gak boleh nangis. Ayah paling sebentar lagi juga pulang kok. Ayah kayaknya cuma ke rumah nenek kok. Ke rumah nenek? Iya. Tapi kok ayah gak bilang kalau ayah pengen ke rumah nenek. Terus, kenapa ayah gak ngajak Nadia? Yaudah yuk, Bun. Kita susul ayah sekarang. Ayo, Bun. Ayo, kita susul ayah. Enggak bisa, Sayang. Bunda masih banyak kerjaan. Tapi Nadia mau susul ayah, Bun. Ayo. Nadia pengen ketemu ayah. Kalau Bunda bilang enggak, ya enggak. Kenapa, Bun? Malvin ayah ya, Bun. Ayah pergi tanpa pamit. Padahal selama ini, ayah sudah banyak melewati kebahagiaan bersama Bunda dan juga Nadia. Tapi ayah sadar, kebahagiaan itu bukan milik ayah, melainkan milik mas anak. Ayah doakan semoga Bunda dan Nadia bahagia bersama Sanang. Salam sayang, ayah. Kenapa kamu? Sini. 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 Sini, handphone-nya. Sini. Enggak ada apa-apa. Jangan pernah kamu berhubungan sama laki-laki ini lagi. Berarti? Berarti? Gak mau, Nadia gak mau makan. Nadia gak mau makan. Eh, Nadia. Kamu tuh makan dong. Kamu dari pagi tuh belum makan. Gak mau, Nadia gak mau makan. Ayo, mamang suapin. Makan, ya. Gak mau. Aku gak mau makan kalau gak disuapin sama ayah. Nadia. Kamu kalau gak makan-makan, nanti kamu sakit. Gak mau. Nadia. Hei, Nadia. Mas, mas, mas. Udah, mas. Udah gak usah keras sama Nadia. Aduh, kamu tak apa-apaan sih. Gak usah ikut campur deh. Apa kamu bilang? Gak usah ikut campur. Maksud kamu apa, mas? Aku ini ibunya Nadia, jadi aku punya hak untuk... Aku ini ayahnya. Jadi aku lebih punya hak untuk ngurus anak aku sendiri. Mas! Mas! Ayah. Ayah, kenapa saya pergi? Ayah, kenapa gak ngajak Nadia, ya? Nadia. Ayah. Udah dong, sayang. Masa dari tadi pagi kamu nangis terus? Sekarang minum ya, susunya. Gak mau. Nadia gak mau minum susu kalau gak ditemenin sama ayah. Nadia. Kamu mau bikin bunda marah, ya? Dari tadi pagi kamu gak mau makan. Sekarang juga gak mau minum susu. Nurut sama bunda, ya. Nih, ayo minum susu. Gak mau. Nadia. Langannya jadi kotor gara-gara kamu. Kamu nih kenapa sekarang jadi bandel, sih? Sekarang bunda jadi ikut-ikutan marahin aku. Cuma ayah yang paling baik. Nadia. Nadia. Nadia, maafin bunda, ya. Maafin bunda karena udah marah-marah sama kamu. Maafin bunda, ya. Bunda, jangan nangis lagi dong, sayang, ya. Ya. Ya udah. Sekarang kamu tidur, ya. Bunda temenin di sini. Ya. Ya udah, jangan nangis lagi. Ya udah, jangan nangis lagi. Ya Allah. Kenapa Mas Anang harus datang di tengah-tengah keluarga kamu? Sebenernya emang kamu tuh gak kepengen aku pulang, ya? Kalau kamu emang gak suka sama kepulangan aku, kamu silahkan pergi dari sini. Nadia lagi tidur. Ayo pergi. Nadia. Eh, kamu mau tunggu di sini. Mas, kamu tunggu. Nah, gosem banyak ngomong. Bunda. Bunda. Bunda, jangan tinggalin aku. Bunda. Bunda. Nah, gosem banyak ngomong 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 ngom Terima kasih.